Dari saya jelas? Ya, dari Bapak. Suara saya jelas nggak? Sekarang jelas, Pak. Alhamdulillah. Berarti tadi sinyal ya. Ya, kita lanjut ya. Insya Allah kita bisa lanjut sekarang. Bisa. Iya, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun melalui online. Saya bisa lihat wajah-wajah cantiknya tim bisnis kita. Kita nanti scroll-scroll, lihat-lihat ya. Dibuka sebuah nanti kameranya. Mudah-mudahan malam ini kita kumpul, kita silaturahmi, dapat ridha Allah. Kita belajar sama-sama untuk memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Gitu ya? Suara saya cukup jelas? Jelas. Jelas banget sudah, Umi. Kadang-kadang saya butuh respons untuk mengetahui apakah suara saya terdengar jelas. Jadi malam ini insya Allah kita akan membahas tentang krim ekstra eksklusif. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Vera, bahwa krim kita itu benar-benar eksklusif. Bahkan ekstra gitu ya. Saking eksklusifnya. Apa sih kerennya krim ini? Sebetulnya kan sudah banyak yang merasakan manfaat dari krim ini. Betapa cepat. Jadi ini adalah krim yang efeknya lebih cepat daripada krim kita yang lain. Tetapi, apa sih bedanya dengan krim di luar sana yang mencerahkan dengan cepat? Apakah ini sama, biasanya kan kalau mencerahkannya cepat itu agak disinyalir mengandung bahan yang berbahaya. Tapi krim ini reaksinya cepat, kok bisa lolos Bepom, dan onernya dengan pede mengatakan ini aman sekali gitu kan. Nah, ada kandungan apa di dalam krim ekstra eksklusif? Kita mungkin akan menggunakan slide ya Mbak Vera. Ya Mbak, nah ini untuk slide-nya. Kita akan membongkar rahasia krim ekstra eksklusif. Ada apakah di dalamnya? Nah, ini penampakannya pasti sudah sangat hafal. Apa sih bedanya krim ekstra eksklusif dengan krim kita yang lain? Mungkin di sesi-sesi berikutnya kita bisa, insya Allah ya, kapan-kapan kita bisa juga bahas krim yang lainnya. Malam ini spesial kita akan membahas krim ekstra eksklusif yang kebetulan juga dalam waktu dekat akan ada promonya ya. Besok ya? Atau kapan ya? Saya lupa juga sih. Besok ya? Besok. Besok ya? Besok Umi. Sudah bocor ya? Teman-teman belum ada yang tahu ya Pak. Karena ini ya. Kenapa? Teman-teman marketer. Jadi saya tahu. Ya, bocor dulu. Jadi saya kecerposan nih ya. Biar siap-siap besok mau ngeborong katanya. Amin. Ya. Amin, amin. Mudah-mudahan lancar. Nah, supaya kita yakin pada saat ngeborong, kita juga perlu tahu ada apa sih di dalam krim ekstra eksklusif ini. Kenapa kita harus pede untuk menjelaskan kepada calon konsumen kita bahwa ini tuh bagus banget, aman banget, hasilnya juga cepat. Karena biasanya konsumen itu kan nggak sabaran ya. Pengen yang hasilnya cepat. Kita punya banyak jenis krim, tergantung maunya konsumen, mau yang lebih aman lagi, atau yang lebih seperti apa. Nah, tapi untuk krim ini kita bisa sajikan untuk orang yang ingin hasilnya lebih cepat daripada krim kita yang lain. Walaupun harganya lumayan. Ada apa sih di dalam krim ekstra eksklusif? Yuk, next. Kita lihat. Iya. Ada apa di dalam krim ekstra eksklusif? Oh iya, ternyata. Next, kita temukan ada minyak biji anggur, virgin coconut oil, glycine, ekstrak rumput laut, dan vitamin E. Teman-teman mungkin udah pada hafal atau sering dengar kalau vitamin E sangat-sangat bermanfaat untuk anti-aging, untuk pelembab. Nah, di dalam minyak biji anggur ini, vitamin E-nya tinggi banget. Dan vitamin E di dalam ekstrak minyak biji anggur itu berbeda dengan vitamin E sintetis. Nah, di sini kan ada vitamin E juga ya. Ada vitamin E sintetis, ada minyak biji anggur. Di dalam minyak biji anggur sendiri, yang bagus untuk kulitnya adalah kandungan vitamin E-nya yang sangat tinggi. Kemudian kalau virgin coconut oil, ini teman-teman pasti udah hafal banget, nggak perlu dijelasin lagi dong, kenapa dia bisa sangat efektif untuk melembabkan kulit. Kemudian glycerin. Glycerin ini biasa orang nyebutnya moisturizer juga. Bahkan ketika ada sabun yang di dalam iklannya mengatakan, ini bukan sekedar sabun, tapi ini adalah moisturizer. Nah, itu adalah kandungan glycerin-nya yang tinggi. Jadi glycerin adalah moisturizer. Kemudian ekstrak rumput laut juga mengandung vitamin C dan vitamin E. Jadi ini ada pencerahnya juga, tapi yang paling tinggi, yang kita mau bahas adalah kandungan vitamin E-nya. Dan ekstrak rumput laut juga punya sifat anti-inflammasi, bahkan banyak digunakan untuk mengobati eksim, mengobati penyakit-penyakit kulit. Nah, ini kandungan yang sangat-sangat bagus untuk anti-aging dan pelembabnya. Next, kita lihat lagi, apa sih yang membuat kulit kita bisa lebih cepat cerah kalau menggunakan krim ekstra eksklusif? Ini dia. Ini kalau niacinamid, kita mungkin akhir-akhir ini banyak mendengar atau membaca banyak krim-krim di luar sana, krim serum dan lain-lain yang sedang mengangkat betapa kerennya niacinamid. Nah, kita juga punya niacinamid. Tapi tidak hanya niacinamid, kita juga punya ekstrak nanas di dalamnya dan ekstrak markisa. Tapi ini fotonya kurang tepat. Ini ekstrak buah manggis. Tapi yang kita maksud adalah ekstrak markisa. Niacinamid itu apa sih? Niacinamid adalah turunan vitamin B3 atau sejenis dengan vitamin B3. Tapi ini vitamin B3 karotenoid. Apa sih maksudnya karotenoid? Karotenoid itu adalah vitamin B3 dari tumbuhan. Ada lagi yang disebut dengan retinoid. Teman-teman pernah dengar nggak? Pemuti kulit dari retinoid. Nah, retinoid itu adalah vitamin B3 dari binatang atau dari hewan. Kita menggunakan vitamin B3 dari tumbuhan. Fungsinya, buat apa niacinamid ini? Ini punya kemampuan untuk merapatkan pori-pori sehingga bisa membantu kita untuk terhindar dari jerawat. Karena jerawat itu kan terjadi salah satunya adalah dengan terbukanya pori-pori, kemudian di dalam pori-pori tertinggal kotoran dan lain-lain sehingga muncullah jerawat. Dengan pori-pori lebih rapat, niacinamid membantu membantu kulit kita terhindar dari jerawat. Kemudian dia juga menghambat pembentukan melanin. Pigment warna gelap kulit ya. Saya enggak lihat wajah-wajah ini, jadi kadang-kadang saya merasa seperti lagi ngobrol dengan laptop. Karena di depan saya, saya hanya melihat screen. Apa namanya? Screen slide ya. Kalau melihat wajah-wajahnya di mana ya? Ayah, kalau pengen lihat screen, tapi lihat wajah-wajah juga gimana? Ya, kita lanjut ya. Kemudian di dalam niacinamid ini juga mengandung penghambat. Nah, sekarang saya bisa melihat wajah-wajahnya. Kasih saya sedikit ekspresi ya. Jadi, saya merasa sedang berhadapan dengan teman-teman. Ini teman-teman lagi dikitin. enggak merasa lagi ngobrol lagi ngomong sendirian. Kalaupun lu boleh bersuara sedikit-sedikit. Ya, mbak. Jadi, enggak merasa kayaknya saya ngoceh sendirian gitu kayak lagi di radio. Kita nyatuk, mbak. Oke. Oke. Iya, ada temu. Kita lanjut ya. Nah, niacinamid juga berperan untuk menghambat pembentukan melanin atau pigment gelap warna kulit. Kemudian ada ekstrak nanas. Ekstrak nanas ini kandungan yang bagus untuk kulitnya adalah vitamin C. Kalau vitamin C pasti teman-teman sudah pada hafal kenapa vitamin C bisa mencerahkan kulit ya. Karena serum vitamin C, krim vitamin C banyak digunakan. Vitamin C ini cara kerjanya juga sama. Menghambat pembentukan melanin atau pigment gelap kulit. Tapi, apa sih bedanya sesuatu yang mengandung vitamin C dengan krim kita yang mengandung ekstrak nanas. Ekstrak nanas ini bukan hanya mengandung vitamin C tapi juga mengandung bromelain atau apa namanya sesuatu zat yang bisa memberikan efek eksfoliasi. eksfoliasi itu pelepasan sel kulit mati yang makanya kalau kita pakai krim ekstra eksklusif biasanya apa namanya ada pengelupasan ringan ya. Betul. Dari bromelain yang terdapat di dalam zat nanas ekstrak nanas. Sehingga terjadi pelepasan sel kulit mati tapi ringan ekstrak marquisa juga sama dia mengandung apa namanya punya kemampuan untuk mencerahkan kulit gitu krimisanya juga tinggi dari tiga bahan ini dikombinasi kalau tidak mengandung anti-inflamasi bisa menyebabkan iritasi karena tiga-tiganya ini kalau dikombinasi agak sedikit keras dalam melepaskan sel kulit mati maka kita berikan next kita juga mengandung ekstrak bunga arnica yang mengandung anti-inflamasi yang tinggi sebetulnya di dalam rumput laut juga ada anti-inflamasi bahkan bagus untuk mengobati eksim dan lain-lain tapi anti-inflamasi dan anti-iritasi yang lebih efektif lagi adalah ekstrak bunga arnica makanya alhamdulillah sekarang kita menggunakan krim ekstra eksklusif walaupun ada pelepasan sel kulit mati ringan itu biasanya tidak merah kalau yang sekarang tidak merah tidak seperti kepiting rebus dan sebagainya karena di dalam krim yang sama ada pelepasan sel kulit mati ada yang menahan pembentukan melanin dan ada yang mengobatinya mengobati terjadinya inflamasi dan iritasi sehingga hasilnya lebih baik dan lebih aman bahkan formula krim ekstra yang sekarang ini bisa digunakan untuk usia 25 tahun tapi sebaiknya tidak setiap hari jarang-jarah kalau usia 25 tahun bisa sehari selang-seling hari ini pakai besok bisa juga seminggu pakai dua hari enggak seperti itu jadi selalu dikasih jarak untuk istirahat kalau untuk usia 25 tahun jadi yang sekarang itu jauh lebih ramah bahkan teman-teman mungkin juga merasakan bahwa formula yang sekarang sudah jarang yang sudah hampir tidak pernah ada komplain mencoklat kalau di pusat sudah hampir tidak pernah menerima komplain mencoklat saking mungkin penyimpanannya juga lebih baik karena edukasinya sudah cukup bagus dan formulanya memang sudah diperbaiki untuk apa namanya lebih awet lebih kalau saya sudah mencoba disini disimpan di suhu ruang sudah berbulan-bulan tidak terjadi perubahan warna kita lanjut ada apa di nextnya klik ah siapa saja oh tadi sudah ya siapa saja yang bisa memakai krim ekstra kita bisa gunakan kita bisa sarankan untuk usia 30 tahun ke atas tapi ini juga aman digunakan untuk usia 25 tahun karena tadi pencerah-pencerahnya dari simplicia-nya langsung kita ekstraksi di pabrik bukan ekstrak yang beli dari luar kemudian juga niacinamide adalah pencerah kulit yang insyaallah bahkan aman untuk kulit sensitif jadi recommended untuk usia 30 tahun ke atas bahkan untuk memudarkan noda tapi insyaallah aman juga digunakan untuk usia 25 tahun ke atas dengan penggunaan tidak terlalu sering agak sedikit dikasih juga next ada apa lagi di slide berikutnya terima kasih barangkali ada pertanyaan silahkan jadi saya ingin ngerangkum lagi untuk tadi itu untuk krim ekstra eksklusif value value paling besar di ekstra eksklusif ini adalah pencerah ya mbak ya dan anti noda betul betul pencerah dan anti noda yang hasilnya lebih cepat lebih cepat tapi dalam toleransi kulit yang artinya kalau terlalu cepat kan kulit tidak mampu betul untuk memudarkan noda-noda bekas jerawat noda-noda flag dan mencerahkan secara keseluruhan jadi kalau tadi mbak kalau ekstraksinya itu di pabrik sendiri ya kalau yang lain krim-krim krim di luar Patricia yang lain ekstraksinya apa mungkin di pabrik juga atau di luar kalau yang saya tahu yang saya kan banyak meriset sepertinya pabrik gizi adalah kepedian apa enggak sepertinya satu-satunya pabrik yang punya sendiri chiller dan mesin ekstraksi semuanya sendiri karena kebanyakan yang kita tahu dari berbagai informasi bahwa pabrik lain itu ekstraksi sedangkan ekstraksi itu kan sudah dicampur segala macam dan belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan jadi kita juga punya pengalaman dengan pabrik sebelumnya pabrik sebelum-sebelumnya ketika ada ekstraksi itu kita kerepotan untuk meminimalisir apa-apa yang terkantung di dalamnya contohnya kita enggak mau pakai pengawet yang ini tapi di dalam ekstrak tersebut sudah terlanjur memang ada pengawet-pengawet seperti itu yang menurut kita kurang aman mau tidak mau ya sudah lah karena supplier ekstrak tersebut rata-rata mengandung itu ya kita terima tapi kalau ekstrak sendiri memang resikonya harus cepat begitu hasil ekstraksi harus langsung diolah menjadi produk kenapa ekstrak dari supplier lain kalau bukan ekstrak sendiri itu tidak seaman kalau kita punya ekstrak sendiri karena mereka otomatis pakai pengawet sebelum digunakan ke dalam krim atau ke dalam serum dan sebagainya pakai pengawetnya yang lumayan tinggi kalau kita dari simplicia begitu jadi ekstrak langsung masuk ke dalam produk-produk yang dituju entah itu serum serum krim dan lain-lain jadi pengawetan bahan kimianya lebih minim bisa diminimalisir mungkin itu value yang belum belum ter-deliver juga ya Mbak ya ke jajaran-jajaran Patricia padahal itu lumayan banget value-nya itu salah satu yang membuat kita bangga karena kita punya pengolahan sendiri dari simplicia bukan dari ekstrak yang tersedia ada pertanyaan lagi sekarang open saya boleh nanya enggak umifas iya iya assalamualaikum iya assalamualaikum umi gimana kabarnya assalamualaikum assalam ini mau nanya tadi kan ekstraksinya itu kan dari simplicia yang di ekstrak di pabrik sendiri ya umi ya dan itu minimalisir pengawet kan ya nah itu nantinya itu nantinya akan mempengaruhi warna atau tekstur di setiap batchnya enggak umi sedikit kekurangannya kalau dari simplicia itu memang kestabilan warna ya agak agak apa ya agak sulit di akal-akalin gitu karena agak ketersediaan simplicia contohnya daun daun betul daun beda sekian hari aja udah warnanya beda betul gak nah terus apa namanya baik itu daun-daunan akar-akaran biji-bijian kalau langsung dari simplicia memang warnanya kurang stabil itu tapi kalau kita edukasi sebetulnya kan konsumen tidak butuh warna artinya tidak butuh bahwa warnanya harus persis seperti itu seandainya mereka tahu bahwa ini sama kok dari produsen yang sama dengan hasil yang sama permasalahannya adalah konsumen kadang-kadang meragukan ini bener gak asli gak gitu kan terus bahannya sama gak dengan sebelumnya kok warnanya beda gitu kan nah itu memang yang edukasi yang perlu diambil kalau beda-bedanya tipis ya insyaallah konsumen bisa terima apalagi sekarang alhamdulillah krimi-krimi dengan dengan edukasi dari umifas seperti tadi kan jadinya kita sebagai seller bisa menjelaskan ketika ada customer yang komplain ini kok beda tekstur atau warnanya gitu kan jadi kita bisa mantep jelasin dari segi ekstraksi tadi seperti itu dari belasan tahun yang lalu saya dulu salah satu penggemar krim gizi super krim juga itu di dalam kemasan gizi super krim ada tulisan warna tidak apa bahasanya warna mungkin tidak sama dengan yang gimana ya lupa tapi intinya adalah warna tidak stabil dikarenakan isinya adalah herbal gitu dari dulu itu gizi ada kalau Patricia dikasih keterangan gitu gimana Umi bagus atau enggak karena tergantung dari kalau menurut jajaran Patricia kira-kira itu justru baik kita bisa cantumkan itu ya mungkin bisa diangkat sebagai musyawar topik musyawar diantara para jajaran atas kalau sekarang saya memperhatikan kadang-kadang nanya sama Mbak Nay juga ada isu apa nih dengan komplainan dan sebagainya kayaknya krim ekstra eksklusif paling minim komplainan baik dari warna maupun dari reaksi di setahun ini hampir pokoknya sangat minim komplainan dari krim ekstra betul-betul termasuk perubahan warna juga hampir enggak ada kayaknya kalau yang terakhir itu yang masih warna mencoklat itu Umi tapi kayaknya udah lama udah lama ya sepertinya yang formula di 2001 ini udah hampir hampir enggak ini sih ya jarang sekali mendengar ada keluhan mencoklat ada pertanyaan lain terima kasih Umi ya sama-sama terima kasih kalau teman-teman sendiri punya pengalaman enggak dengan krim ekstra eksklusif yang pernah punya pengalaman krim ekstra eksklusif bisa sharing konsum ke kita juga Mbak Vera boleh izin bertanya boleh Mbak Mbak Anita assalamualaikum warahmatullahi waalaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi salam kenal Mbak Anita lalu pernah lalu pernah pernah juga coba squalene yang malam paginya tetap oily terus sekarang pagi dan malam pakai yang gul ini kan saya semua ini jenis kulit saya berminyak mau coba yang ekstra eksklusif bagaimana saran Umi bisa apa tetap lanjut yang gul kalau saran saya sih jangan terlalu sering pindah-pindah artinya kita perlu tahu dulu hasil dari satu krim kalau saat ini sedang menggunakan gold apalagi satu satu paket aja belum selesai saya lebih menganjurkan untuk menyelesaikan dulu karena banyak cerita yang menggunakan krim gold atau set gold itu belum satu bulan justru hasilnya agak kusam jadi kurang 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 enak dipandang gitu ya tapi kalau belum selesai bagaimana kita tahu bahwa krim tersebut works atau enggak untuk kulit kita paling tidak selesai satu set lebih baik lagi lanjutkan dulu dua set tiga set kalau ya sampai berapa kali set Umi biasanya kalau kita sudah merasa cocok berarti sampai kita merasa kalau kita sudah merasa cocok betul setidaknya dua atau tiga set itu kalau kita sudah merasa cocok lanjutan kalau kita masih merasa kok kayaknya dengan set gold ini saya tidak terlalu suka dengan hasilnya kok lambat ya kalau kita merasa lambat nah itu pilihannya adalah krim ekstra eksklusif karena krim inilah yang paling cepat diantara krim batrisia tapi kalau bicara keamanan keamanan itu dalam arti masa jenuhnya lebih cepat juga kalau krim ekstra per empat bulan sebaiknya diistirahatkan kita tidak menggunakan krim ekstra bisa hanya menggunakan apa namanya visio serum collagen atau bisa juga serum gold dan lain-lain beberapa hari baru dilanjutkan lagi krim ekstra kalau krim gold atau set gold itu tidak perlu pengistirahatan bisa dilanjut terus-menerus bahkan bisa digunakan untuk yang muda untuk yang 25 tahun tiap hari seperti itu jadi plus minus ya diantara beberapa krim kita itu masing-masing punya nilai lebihnya karena kalau nggak ada perbedaan ya satu krim aja jadi memang setiap krim punya punya kelebihan sendiri seperti itu cukup terjawab pertanyaannya alhamdulillah sudah ini udah mantep jadi tinggal ngelanjutin lagi tinggal ke gold lagi karena kebetulan ini juga tinggal sedikit semua cuman sayang kalau malam nggak telaten Umi sama dengan saya kalau udah capek langsung tidur baru-baru ingat cuci muka Umi aduh sama kalau udah ngerasa kusam baru ih kok saya mukanya kusam ih malu-maluin owner Patricia mukanya kusam baru saya pakai lagi kalau pagi sih rutin kalau untuk pemakaian yang krim pagi gold itu saya tambahin sunscreen itu nggak apa-apa ya Umi ya nggak apa-apa bagus karena-kadang untuk pelindung kulit kita perlu agak lebih terutama kalau mau ke luar atau ke apa terkena sinar matahari secara langsung perlu untuk sunscreen itu bertahan berapa jam Umi itu kita cuman menggunakan SPF 15 jadi kalau bisa sih kurang dari 2 jam sudah digunakan lagi ada yang lebih tinggi itu di apa BB sunscreen ada 35 SPF 35 itu kemampuan kemampuan lebih baik kalau BB sunscreen tiap hari nggak kuat Umi mukanya terlalu tebel tipis aja berarti penggunaannya bukan emang emang nggak bisa makeup terlalu tiap hari jadi tiap 2 jam dipakai sunscreennya ya Umi atau dilapis juga dengan VCO sebelumnya VCO sendiri kan mengandung SPF 10 jadi VCO dulu tipis kemudian kalau mau pakai krim pakai krim tipis baru sunscreen tipis semuanya tipis jadi 3 kali ya Umi kalau mau begitu atau bisa juga 2 aja misalnya VCO dengan day cream VCO dengan sunscreen tapi VCO memang ada membantu tambahan sunscreen yaudah Umi terima kasih ya Umi sama-sama terima kasih waalaikum salam warahmatullah oke selanjutnya ini ada Mbak Siti Yuliana yang mau bertanya monggo Mbak Siti bisa diambil dulu Assalamualaikum Mbak Siti boleh bertanya iya salam tenang kembali Surabaya iya sepertinya saya mau bertanya kebetulan saya kan punya customer kemarin tuh menggunakan produk gulser yes terus dipakainya tuh dimuka katanya panas jadi ini dihentikan gitu Umi usianya usianya sekitar 35an coba di apa ya bahasanya ditanya-tanya pernah menggunakan merkuri enggak sebelum 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 menggunakan sebelum menggunakan glosires itu dia pakai yang squalene squalene oke sebelum sebelumnya sebelum sebelumnya dia bilang memang pernah pakai cuman enggak lama karena dia pakai itu juga di muka merah-merah jadi dihentikan gitu itu di dalam kulit bisa sampai puluhan tahun terjebak di dalam kulit dan menjadi racun untuk kulit jadi meskipun pernah menggunakannya hanya beberapa hari atau sebentar kalau sudah terjebak itu ketemu dengan gold atau dengan emas dengan apalagi partikel nano itu memang semacam perang jadi merkuri itu dihancurkan dikeluarkan biasanya ada reaksi panas perih merah atau bruntus yang lebih kalau banyak merkuri yang terjebaknya itu bisa ini bukan aku takutin ya tapi kita perlu tahu bahwa kalau orang tersebut punya banyak sekali merkuri di dalam kulitnya itu bisa sampai ada yang keluar nanah ketika ketemu dengan emas jadi kenapa kita perlu tahu supaya enggak kaget misalkan suatu hari salah satu customer ada yang kok muka saya jadi hancur gitu sampai ada jerawatnya ada nanahnya coba coba ibu jujur misalnya kan atau coba ibu cerita dulunya pernah menggunakan krim apa gitu semuanya berbepo enggak enggak pernah pakai merkuri kok enggak pernah macam-macam gitu coba diingat-ingat lagi barangkali pernah menggunakan krim yang sellernya pasti bilang enggak mengandung merkuri tapi bisa jadi pernah tertapar merkuri dalam jumlah yang cukup banyak sehingga terjadi encouraging atau detoxifikasi yang agak ekstrim seperti itu Mbak Siti iya terima kasih Umi Assalamualaikum Warahmatullahi Sama-sama kita jumpa aja ya Mbak Siti Waalaikumsalam Warahmatullahi yuk pertanyaan selanjutnya kita masih punya berapa menit Mbak Fera menit lagi Mbak masih ada 20 menit lagi Mbak Nur Hasana mau share pengalaman krim ekstra ya Mbak Nur Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Fera dan yang lainnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah saya termasuk orang yang cinta banget sama krim ekstra apapun dari yang dulu awal itu mencoklat saya pernah mencoklat mungkin itu masih mungkin ini pasti bagus tapi saya terus sampai sekarang yang udah dapat kembali normal warnanya hijau sudah berbulan-bulan di suhu ruang juga masih hijau jadi saya penyimpanannya cuma suhu ruang aja Alhamdulillah lebih senang dapet yang coklat saya lebih senang yang tapi yang coklat merasa hasilnya itu bener-bener nyata banget cepet banget gitu loh Umi saya memang kalau pakai nggak sampai habis saya hantikan gitu jadi misal saya sudah pakai 2 bulan itu 2 bulan saya satu pot itu untuk krim malam nggak pernah habiskan padahal itu juga termasuk rutin pakainya itu nanti saya hentikan 1 minggu atau 2 minggu cuma pakai serum seperti itu tapi benar-benar meskipun berhenti pakai krimnya itu juga efeknya nggak langsung yang wajah kusam gitu nggak itu saya sukanya itu jadi kalau jadi kalau merasa seperti kadang masa jenuh mungkin ya timbul jerawat atau pakai apa-apa kok berasanya itu nggak pas aja gitu berarti ini saya butuh istirahat gitu kadang 2 minggu cuma pakai serum atau visio aja itu wajah juga nggak yang terus langsung kusam atau apa gitu nggak saya paling suka beli krim batrisya itu maksudnya dia itu benar-benar alami nggak langsung memberi efek bedalah ya kalau sama yang mungkin krim lain atau krim dokter gitu yang baru berhenti 1 minggu atau 2 minggu udah kelihatan kusam jerawat bermunculan kalau yang ini nggak jadi sampai sekarang pun saya masih sia sama krim ekstra eksklusif ini sampai pot satu pot itu 3 bulanan lebih lah baru habis itu juga warnanya masih hijau seger nggak kayak yang coklat pas waktu baru dateng udah coklat banget itu tapi saya benar-benar seneng banget meskipun kemarin dapat yang sempat dapat yang coklat banget terus sekarang hijau saya malah cari yang coklat kayaknya sekarang saya nggak pakai apa-apa gitu udah pede aja gitu ini bukan karena berminyak banget bukan tapi saya merasa ini kok kulitnya lebih penyel lebih sehat gitu loh sekarang itu jadi saya mau ganti ke ini habis saya pikirnya apa saya beralih ke gold ya kok kayaknya lebih gimana ya jangka pajangnya kan mungkin lebih aman gitu tapi saya pikir lagi mending saya berhenti dulu sekitar dua minggu atau satu bulan mungkin pakai serum dulu nanti baru lanjut krim ekstra atau saya beralih ke gold ini ekstra saya habis gimana Omi ini udah seneng banget saya sama lihat ini muka saya sendiri yang dulu saya lihat di ya saya sendiri saya juga lihat tuh glowing banget ya mbak-mbak yang lain juga bisa lihat ya glowing banget oh glow up memang hasil ya memang hasil ekstra eksklusif saya udah habis dari kenal Badrisia hampir tiga tahun itu saya dari awal udah pakai krim ekstra tapi memang gak bisa yang satu pot itu habis dua bulan gitu enggak ada yang pertama-pertama pakai itu sampai empat sampai enam bulan karena belum telaten terus juga mungkin kemarin-kemarin masih punya baby ya masih masih baby masih anaknya masih kecil jadi kalau malam itu suka lupa ketiduran tapi kalau sekarang kan sudah agak besar terus juga tidurnya jamnya juga sudah teratur jadi saya kalau malam itu sudah bisa merawat diri jadi sekarang sudah bisa jadi kenyalong lagi jadi glowing lagi ya ya masya Allah saya senang banget dengernya jadi krim ekstra eksklusif itu tidak menyebabkan ketergantungan ya kemudian hemat walaupun sepertinya apa mungkin banyak orang bilang mehong tapi tapi bisa digunakan sampai tiga bulan karena isinya juga banyak jadi jatuhnya mungkin ya gak mehong ya gak mahal dong karena memang pemakaiannya gak perlu tebal-tebal kan Umi betul pemakaiannya justru jangan tebal-tebal karena kulit mampu menyerapnya itu punya kadar maksimal artinya mau setebal apapun yang terserap cuma segitu jadi lebih baik memang tipis-tipis bahkan untuk yang kulitnya sensitif penggunaannya dalam keadaan kulit agak basah jadi baru selesai cuci muka kulitnya masih sedikit basah itu langsung pakai jadi lebih tipis sensitif boleh ya Umi kan selama ini kita klaimnya untuk kulit sensitif bisa disarankan ke surveillance atau jadi sekarang untuk ekstra eksklusif sendiri boleh ya asal waktu pemakaian kulit dalam keadaan kulit yang agak basah jadi tipis misal untuk kulit sensitif berarti sebelum pakai krim nggak perlu pakai serum atau VCO gitu bisa pakai VCO dulu tapi penggunaannya kalau pakai VCO kan dia juga basah jadi basahnya dari VCO itu juga bisa tipis oh baru tahu bisa langsung kan nggak semua customer kita punya VCO nah itu bisa disarankan gasah oleh air kalau yang punya VCO selesai pakai VCO langsung krim atau selesai pakai serum dalam keadaan masih basah langsung krim jadi yang nempel di kulitnya tipis banget dan kita semua teman-teman juga mungkin bisa bedain ya hasil dari krim Patricia dengan krim dokter atau krim di luar kalau krim di luar sana yang mau mencerahkan itu rata-rata kulitnya jadi tipis bener nggak kulitnya jadi tipis sampai ke urat-uratnya itu kelihatan serem karena itu adalah pelepasan sel kulit bukan hanya sel kulit mati yang dilepas kalau sampai kulitnya tipis sehingga urat-uratnya kelihatan itu artinya sampai sel kulit hidup ikut di ikut di babat ikut di kelupas jadi itu justru berbahaya untuk pemakaian jangka panjang sangat berbahaya bisa sampai ke kanker kulit dan lain-lain nah kalau hasil dari krim Patricia atau krim ekstra sendiri yang paling mencerahkan Alhamdulillah kita belum pernah lihat ya yang kulitnya sampai tipis gitu rata-rata yang udah sampai 5 tahun 7 tahun di Patricia aja kulitnya masih pada seger-seger masih apa iya sehat natural Alhamdulillah makanya kita harus pendek nih mau promo cuman satu nih keluannya ini kenapa kalau mungkin gak cuman saya ya beberapa mungkin mbak-mbak yang lain juga kalau kadang timbul jerawat disitu-situ ini lho milih ini kalau timbul disini nanti hilang muncul disini lagi ini gimana sudah saya ini kalau pakai toner ya kan punya ekstra udah di apa namanya lebih 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 banyak mungkin ya tapi masih aja disitu-situ lagi itu gimana cara saya pernah lihat juga di postingannya BK tentang jerawat tidak hanya jerawat itu bisa menjadi tanda adanya penyakit di dalam tubuh nah salah satu tanda jerawat itu apa namanya masalah kulit wajah atau sebetulnya ada masalah di tubuh salah satunya adalah dia muncul disitu-situ terus jadi kalau jerawat muncul disitu-situ terus itu penyakit saya apa gitu itu perlu diperiksa ke dokter yang bisa jadi ada masalah di apa namanya itu di pencernaan kah ada penyakit dalam kah gitu oh gitu terima kasih iya sama-sama terima kasih sehat selalu sehat selalu semuanya oke next pertanyaan dari mbak Dian ya mbak mohon silahkan mbak Dian terima kasih mbak Vera assalamualaikum mbak Dian Nur Agustin iya betul saya agen umi saya mau tanya tempoh hari kan saya tahun 2020 masa pandemi itu ternyata banyak merubah di hormon saya kemanin itu jadi mungkin pola makannya umi ya jadi sebelumnya saya dari 2017 itu sudah pakai krim oily dan itu memang sudah cocok banget dan saya tipe bukan yang apa gampang ganti produk gitu umi kalau sudah cocok ya sudah saya terusin itu ternyata kemarin itu tahun 2020 nggak mempan itu umi yang oily itu wajah saya keluar apa jerawat semuka ini keluar semua umi nah setelah saya koreksi lagi kan oh ini bukan karena krim karena memang saya sudah cocok udah 4 tahun berjalan akhirnya saya coba rubah pola makan juga konsumsi yang untuk makan itu dan dibantu sama cocoknya itu sama yang gold umi yang krim gold itu terbantu sangat serum sama dayenya itu setelah itu sudah kembali lagi nah terus kemarin kan tinggal bekas-bekasnya nih umi nah bekasnya itu kemarin saya coba pakai krim gel kalau untuk malam sama kalau pagi saya nggak pakai day karena saya masih bingung umi mau balik lagi ke oily itu muka saya ini agak ada keringnya ada apa namanya berminyaknya jadi kombinasi gitu umi terus nanti saya coba gold itu saya kurang pas karena kalau buat baharian kan nggak ada fondi ya jadi keluar harus pakai bedak lagi jadi kan nggak 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 sebegitu suka saya sama gold untuk ininya ya untuk kalau dipakai harian nah itu saya sekarang cuma pakai sunscreen sama night gel sementara ini kalau menurut umi saya ini kalau untuk yang day creamnya lebih baik pakai apa umi sepertinya krim ekstra kalau dengar dari cerita tadi ya krim ekstra eksklusif bagus day-nya bahkan termasuk night-nya kalau ekstra gel bisa cocok krim ekstra insyaallah cocok karena ini lebih ringan daripada ekstra gel kalau ekstra gel kan jangka panjang kurang direkomendasikan jadi saran saya ininya ke apa namanya pindahnya ke cream ekstra day-nya insyaallah cocok night-nya juga bisa night-nya juga nanti pakai ekstra juga ya umi ya kalau untuk toner sama ini toner sama serum pakai apa umi usia berapa mbak Dian 33 33 kalau sekali-sekali bisa pakai cream ekstra kalau ekok cream sih toner ekstra toner ekstra bisa membantu kan ada ada apa namanya berjerawat juga toner ekstra itu kan membantu untuk jerawat dan noda double toner ekstra membantu untuk orang-orang yang memiliki kulit berjerawat juga membantu untuk yang kulitnya bernoda tapi saya sarankan untuk tidak digunakan terlalu sering karena mengandung alkohol yang bisa menyebabkan kulit kering seperti itu mbak Dian jadi pemakaiannya bagusnya kalau toner toner ekstra itu berapa kali seminggu umi seminggu dua kali cukup seminggu dua kali kalau harian berarti pakai toner aja ya terima kasih banyak umi bisa pakai toner normal bisa toner acne sehat-sehat juga mbak Dian terima kasih banyak terima kasih dengar juga apa namanya testimoni dari mbak Dian bahwa cocok dengan krim oily lalu ketika terjadi perubahan hormon juga menggunakan night gold dan extra gel jadi di baterisya ini kita punya banyak pilihan ketika terjadi ini kita coba yang ini oh ternyata bisa Alhamdulillah ya kita bisa mencari solusi di produk kita sendiri dalam kondisi yang berbeda silakan ada selanjutnya ada ini pertanyaan ada ini siapa ini lupa ini yang ketiga ya kedua mbak yang ketiga bayi ya masih bayi saya mau nyalip papa kayaknya kenapa saya mau nyalip papa kayaknya saya mau nyalip misalkan melewatin saya 6 mbak Iis tadi tanya untuk krim ekstra itu aman atau tidak untuk digunakan untuk ibu hamil atau ibu menyusui untuk ibu hamil kalau masih hamil muda sebaiknya di dihindari dulu karena ada apa dikhawatirkan ya dikhawatirkan ada efek mual dan sebagainya tapi kalau ibu hamil yang tidak mengalami efek mual bisa dilanjut kalau untuk ibu hamil 6 bulan ke atas insyaallah aman untuk busui sebaiknya hindari cium-cium bayi pada saat menggunakan krim ekstra karena bayi kulitnya sangat sensitif dan krim ekstra cukup keras untuk terkena kulit bayi siapa itu lucu-lucu ya seperti itu jadi untuk bumil dan busui bumil muda sebaiknya hindari dulu busui kalau mau menggunakan sebaiknya dalam kondisi dede sudah sudah bobo dan jangan sampai cium-cium bayi naik ya naik ekstra kalau dengannya insyaallah aman next ini ada pertanyaan untuk flag pemakaian kum ekstra kira-kira berapa bulan kan tadi 4 bulan stop dulu waktu stop pakai apa untuk flag hitam itu ada yang masih tipis atau masih di lapisan sel kulit luar ada yang sudah sampai di lapisan kulit yang dalam nah biasanya itu kalau yang sudah dalam penggunaan 4 bulan masih belum memudar atau belum berkurang jadi ketika sudah 4 bulan butuh istirahat tapi flagnya masih banyak bisa sementara menggunakan serum menggunakan visio tapi bukan berarti kita berharap flagnya memudar jadi kemungkinan dari semenjak kita stop flagnya segitu kita gunakan dulu serum visio dan lain-lain setelah beberapa hari istirahat lanjutkan lagi dengan harapan flag hitam yang agak dalam itu juga semakin memudar tapi ada jenis flag yang sudah permanen dan itu memang krim apapun bisa jadi tidak tidak berhasil jadi kita juga tidak boleh oper over promise ke konsumen semua jenis flag pasti hilang dengan satu krim ini tidak perlu over promise seperti itu kita hanya menyampaikan bahwa ini membantu memudarkan flag hitam tapi bukan menjamin semua flag hitam pasti berhasil karena memang tidak semua flag hitam pasti hilang oleh krim ekstra ada tipe flag hitam yang sudah dalam sekali dan sudah permanen itu biasanya diakibatkan sering terkena paparan sinar matahari secara ekstrim jadi pernah kena terik misalnya orang yang sering ke sawah atau sering bekerja di lapangan terlalu terik itu bisa menyebabkan flag permanen atau KB juga ada yang menyebabkan flag permanen krim yang terlalu keras contohnya merkuri hidrokinon retinoat yang kadar tinggi dan sebagainya itu bisa menyebabkan flag permanen jadi kita tidak sebaiknya jangan bukan sebaiknya sih tapi memang tidak boleh tidak boleh over promise karena itu akan mengecewakan ketika ternyata memang tidak sekinclong yang mereka harapkan kita hanya mengajak orang untuk lebih cerah lebih bersih lebih sehat benar ya setuju gak teman-teman setuju mi setuju mana Mbak Anita tadi pertanyaannya ada tambahan iya terima kasih jawabannya umifat sama-sama Mbak Anita jadi kalau untuk flag itu emang agak lama ya karena kan biasanya suka ada yang gak sabaran gitu kan terus memang sudah di edukasi kalau misalkan flag itu apa namanya sebabnya ada bermacam-macam kalau misalkan kayak hormonal KB kayak gitu-gitu kan memang agak susah ya Umi ya ada yang permanen bahkan kalau misalkan kayak hormonal itu KB-nya perlu dihentikan atau misalkan ganti KB atau gimana gitu gak Umi biasanya apa namanya biasanya salah satu pilihannya ganti KB biasanya apa Umi cuma kan ganti jenis KB juga agak apa ya agak ngeri-ngeri sedap ya harus konsultasi dulu ya betul jadi itu bukan ranah saya untuk menjawab sepertinya kalau saran perpindahan KB mungkin kan ada jenis KB yang minum yang apa namanya mungkin bisa agak mencegah untuk apa namanya efek ke flag atau misalkan jerawat gitu kan mungkin ada ya Umi bisa di iniin ke situ juga mungkin ya tapi beresiko karena beresiko lupa ya kalau pil biasanya Umi yang kalau untuk KB Ayudi ya Umi biasanya itu kalau flag itu agak jarang yang kena flag gitu kalau biasanya suntik itu cepat banget ya Umi maaf apalagi postur tubuh saya ya kan bukannya ke atas tapi seringnya ke samping jadi sampai sekarang itu belum pernah belum pernah berani untuk KB suntik karena udah diwanti-wanti sama dokter gak boleh pakai KB suntik katanya badan kamu nanti melebar ke samping bukan jadi aman ke Ayudi aja kamu gitu tapi memang pilihan KB juga kan ada yang takut ya oh yang ini saya ngeri ah gitu saya beraninya apa dan masing-masing ada ada apa ya ada resikonya jujur pasang Ayudi itu benar-benar harus mental kuat halo harus mental bagian jadi sebagai apa konsultan konsultan kecantikan di Ajaran Patricia juga adalah konsultan kecantikan kita juga memang perlu tahu penyebab-penyebab yang dialami oleh konsumen kira-kira ini flagnya dari mana jerawatnya dari mana karena beda penyebab kita bisa memberikan treatment yang berbeda orang bisa ngamuk misalnya oh ini kok muka saya gak ada perubahan sama sekali oh ternyata dari KB oh ternyata flagnya permanen oh dulunya panas-panasan terlalu parah dan sebagainya jadi jangan sampai selernya yang malah panik wah iya ya kok konsumen saya gak ada efek ya kalau selernya panik apalagi konsumennya betul gak ya silahkan dilanjut pertanyaan berikutnya ayo silahkan kalau mau bertanya bisa langsung saja ya ini di unmute di kolom cat cepatnya banyak pertanyaannya banyak banget di cepat iya boleh 15 menit lagi deh ya pak ya iya masih ada waktu 15 menit gak apa-apa ya iya langsung bertanya juga lebih enak ya mbak Vera ya ya daripada saya nanyain silahkan yang mau bertanya langsung di unmute dan langsung bertanya malah diem-diaman yaudah gak ada yang nanya nih aku udah nanya lagi oke oke monggo jadi tadi kan Umi Fas memenjelaskan kalau niacinamide yang di krim ekstra itu adalah paratenoid ya Umi ya iya karotenoid karotenoid oke lalu ada yang retinoin itu retinoid B3 eh retinoid B3 dari hewan itu apakah yang terkandung di toner bukan sih Umi kayaknya kan kayaknya toner itu dulu sempat dulu banget itu komposisinya kalau toner normal itu asam rate 0,12% gitu kalau toner acne asam rate 0,48% kayaknya gitu eh 0,24% toner ekstra 0,48% nah apakah itu adalah asam retinoid yang sama atau gimana Umi? betul betul jawab ternyata Mbak Faizah menyimak dengan baik betul yang terkandung di dalam ekstra toner makanya saya menyampaikan bahwa retinoid itu sedikit lebih keras daripada karotenoid maka itu juga yang membuat saya menyarankan penggunaan ekstra toner itu seminggu cukup dua kali selain mengandung alkohol yang bisa menyebabkan kulit kering juga kandungan pelepasan sel kulitnya lebih lebih tinggi daripada krim ekstra gitu tapi pada kondisi tertentu ada kulit yang bandel yang gak ngefek nih pakai krim ekstra bahkan pakai ekstra gel juga gak ngefek nah itu bisa dibantu dengan ekstra toner karena itu bisa melepaskan sel kulit lebih lebih kuat dibanding yang krim ekstra untuk toner normal dan toner acne juga mengandung retinoid kalau yang sekarang udah gak cuma toner ekstra aja berarti ya toner ekstra kalau toner acne dan toner normal bisa digunakan setiap hari baik terima kasih Umi sama-sama Bapak Iza terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Mbak Nida Layli Magfiroh Salam Kenal Salam Kenal ini Umi saya mau tanya kan ada customer usianya itu masih 22 tahun ya nah beliaunya itu riwayat pakai krim dokter nah terus pas waktu berhenti itu kan jerawatnya langsung bermunculan banyak nah itu akhirnya dia coba pakai masker kefir sama serum gold nah ketika pakai itu Alhamdulillah jerawatnya udah pada hilang semua nah namanya manusia kan pengen wajahnya lebih bagus lagi setelah itu udah jerawatnya hilang tanya aku pakai krim apa mbak gitu lah usianya itu masih 22 tahun saya mau nyarankan teens terlalu remaja terus mau menyarankan ekstra masih 22 nah itu menurut Umi Fas sebaiknya pakai krim apa ya Umi untuk selanjutnya seperti itu terima kasih bisa disarankan menggunakan gold series kalau yang seperti ini ya karena kulitnya lebih butuh yang apa ya namanya yang ramah kulitnya butuh yang lebih ramah jadi bisa gold series dan hasilnya dalam jangka panjang juga bisa bagus apalagi kulitnya masih muda belum butuh pelepasan sel kulit mati terjadi penumpukan sel kulit mati itu di 25 tahun ke atas jadi bisa disarankan gold series kalau mau yang lebih bagus lagi hasilnya oh gitu berarti gold series ini bisa dipakai mulai usia 20 tahun usia digunakan walaupun yang dewasa juga butuh gold series karena sifat anti agingnya tapi ini juga bagus digunakan untuk usia muda karena ini lebih ramah di kulit dan biasanya kenapa gold series juga usia dewasa dari sisi harga juga ya harganya lumayan kalau untuk anak muda mungkin bisa dianggap lumayan tinggi tapi kalau memang menginginkan hasil bagus padahal kulitnya masih muda itu bisa menggunakan gold series karena ini lebih ramah untuk kulit dan aman jangka panjang terima kasih banyak sama-sama terima kasih mbak Nidala Ilimak Firo ada pertanyaan selanjutnya saya mau tanya kalau mbak Fas sendiri pakai apa saya seringnya pakai krim ekstra dan day sekualin kalau malam saya krim ekstra kalau siang day sekualin kalau saya memang cenderung kering kulitnya cenderung kering dan day sekualin itu juga ada sifat lebih foundi jadi apa kalau males pakai cushion males pakai BB sunscreen itu sudah mengandung foundation kalau teman-teman sudah tahu ya ada day sekualin yang apa namanya lebih foundi saya suka yang itu kalau malamnya night ekstra nah itu yang jadi pun beda ya yang jadi yang jadi pembeda antara day krim ekstra sekualin sama ekstra eksklusif itu apa sih Umi kita melenceng nih ya akhirnya krim ekstra sekualin itu sebenarnya untuk kulit untuk apa kalau day dia bagus untuk kulit cenderung krim karena lebih melembabkan dan ada apa bahasanya ada foundationnya jadi mengandung foundation dan melembabkan kalau nightnya bedanya adalah lebih ramah untuk kulit sensitif jadi dia di bawah gold keramahannya di bawah gold hasilnya juga di bawah gold jadi untuk orang yang lebih sensitif kalau kulitnya kok aku sensitif banget ya kulitnya gampang banget ini gampang banget itu nah itu bisa disarankan krim skualin tapi kalau ingin hasil lebih cepat krim ekstra eksklusif kalau ingin jangka panjang tidak pernah istirahat gold series seperti itu kalau saya masih setia dengan krim ekstra eksklusif karena kadang-kadang butuh cepat kalau saya pakai gold sedangkan saya lupa-lupa kadang-kadang pakai kadang-kadang enggak nanti hasilnya malah jarang saya dua hari pakai lima hari enggak lupanya lebih banyak lupanya lebih banyak daripada ingatnya makanya pakainya ekstra kenapa bagus banget Masya Allah amin ya kebetulan jarang berdua berarti bukti Patricia tidak tergantungan betul bukti bahwa Patricia tidak ketergantungan walaupun jarang-jarang pakainya alhamdulillah kadang-kadang saya terjadi pelepasan sel kulit mati lagi kalau udah lama enggak pakai apa-apa ada lagi ringan sambil di ini kalau saya kadang-kadang pakai paslin juga jadi kulit lagi ini nih apa namanya kalau bahasa itu tuh megar jadi pada tipis-tipis ringan sel kulit mati pada kelihatan sedikit sih kalau dari jarak agak jauh enggak kelihatan tapi berasa nih digini-gini tuh kayak ada kotoran itu pakai paslin biasanya sama saya diginiin sambil apa bahasanya ya eksfoliasi terus dibersihin gitu lebih cepat regenerasi sel kulitnya kalau dibantu paslin cuma kadang-kadang gini banyak banget sih umi yang disaraninnya udah ada sabun serum terus apa lagi krim terus toner disaranin paslin juga itu satu paketnya banyak bener jadi ya kita kita sarankan sesuai kebutuhan aja jangan jangan memaksakan orang untuk borong kalau memang ada keluhan aduh kulit saya lagi banyak mengelupas nih pakai apa nih baru kita bisa sarankan bisa dibantu dengan paslin mbak paslin bisa membantu mempercepat regenerasi sel kulit baru jadi pelepasan sel kulit matinya bisa lebih cepat hilang terganti dengan sel kulit baru berarti kalau seperti itu kasusnya lebih recommended ke paslin daripada visio ya umi kalau terlalu kering ya saya biasanya pakai paslin cuman kan kalau paslin itu sekilas lebih kusam pada saat pakai paslinnya karena lebih berminyak dikasihkan jadi kalau mau lebih jadi cuman dioles gitu sambil kayak di message gitu terus nanti dibersihkan gitu ya umi ya kalau untuk masas bagusnya paslin tapi kalau untuk seterusnya bagusnya visio jadi untuk begini apa namanya untuk masas lah ya untuk masas itu bagus paslin jadi nanti kotoran-kotoran itu kebetulan ada juga customer yang ini tiba-tiba kayak kering banget di ujung-ujung bibir sama hidung gini kan sudah dikasih visio ya itu paslin berarti paslin ya terima kasih umi betul sama-sama terima kasih oh iya umi pang tanya lagi ya gini kalau untuk pemakaian degol itu kan kalau kita pagi terlalu keburu-buru kan degol itu kurang nampak gitu harus ditambahin bedak atau gimana bisa diganti krim yang lain sarannya apa umi buat saya bisa deg extra deg extra deg extra bagus dia kan dekat dengan krim gold ya malamnya night gold siangnya deg extra bisa kalau untuk toner normal ya umi toner normal kalau tidak bermasalah kalau ingin kalau ketika berjerawat bisa pakai toner ekstra atau ada flag hitam yang bandel kalau saya jerawat paling ya cuma rutin bulanan aja umi hormonal aja ya cuman kan kalau pagi itu kalau pakai degol harus pakai sunscreen terlalu ribet kalau udah keburu-buru dengan teranak sekolah umi jadi belum lagi bedak aduh ini solusinya gimana biar langsung biar gak dobel-dobel jadi sarannya yang deg extra ya umi iya saya juga jarang pakai bedak saya biasanya deg extra tapi lebih sering deg sekualen oh gitu ya umi soalnya bedak kebanyakan buat mainan umi saya pakai bedak kalau lagi make up agak ini ya kayak syuting kalau hari-hari hampir gak pernah pakai bedak sama umi saya juga jarang pakai bedak bedak kebanyakan buat mainan kemarin lip cream job interview buat mainan baru buka udah buat mainan aduh itu ini ya apa namanya dinamikanya para seller Patricia dagangannya jadi mainan anak-anak saking banyaknya stok terima kasih ya ya udah dijawab terima kasih ini terakhir ya terakhir karena waktu kita kurang berapa menit lagi karena mbaknya ini tanya terus di chat jadi saya tanyakan langsung ke mbak Vaz mbak Vaz jika ada customer baru sudah dari cream doctor ke cream Patricia sebaiknya disarankan pakai paket cream apa tergantung usia tetap kita harus tahu dulu apa namanya ya kalau usianya masih muda sebaiknya bisa tadi apa namanya gold series dulu walaupun kita harus siap-siap akan ada semacam apa ya keluhan dari awal kita edukasi bahwa mbak selama ini sudah menggunakan cream yang mungkin bahannya keras jadi ketika mau pindah ke herbal mungkin akan ada adaptasi yang tidak terlalu menyenangkan dari cream gold cream gold ini kan juga membantu membersihkan menetralkan jadi yang kulitnya tadinya biasanya kan kalau sudah kena cream keras sensitif mudah berjerawat mudah kena flag mudah segala macam jadi sensitif biasanya kalau sudah bekas kena cream yang keras dibantu dulu pakai bisa kefir-kefiran bisa serum kolagen bisa kalau serisnya bisa disarankan gold series seperti jawaban yang tadi adalah karena gold series lebih ramah terhadap kulit tapi hasilnya lebih bisa diharapkan karena kan orang sudah pernah kena cream dokter pasti pengennya hasilnya juga agak kinclong ya udah biasa kinclong soalnya jadi kalau kita tawarkan yang kurang nendang atau kurang efek bisa jadi kecewa kalau cream gold insyaallah dalam penggunaan agak panjang hasilnya lebih memuaskan dan lebih sehat kita juga harus jelaskan mungkin gak sekinclong hasil cream dokter ya mbak karena kalau cream dokter itu sampai tipis glowingnya itu bukan karena glowing sehat kalau menurut saya ya glowing karena kulitnya tipis jadi kita harus jelasin bahwa kita butuhnya cream apa wajah sehat bukan wajah glowing tipis seperti itu mungkin jawabannya cukup cukup menjawab ya oke itu tadi pertanyaan terakhir ya sebenarnya banyak sekali pertanyaan mohon maaf mbak-mbak semua karena tidak bisa apa namanya menjawab semuanya karena keterbatasan waktu jadi sekarang kita sebelum ini sebelum pertisahan kita foto-foto dulu ya sebagai dokumentasi kali ini karena jarang-jarang mbak pas bisa hadir saya ucapkan terima kasih banyak ya buat semua teman-teman yang sudah bergabung di malam ini kita jadi bisa bersilaturahmi mohon maaf kalau jawabannya masih kurang memuaskan di lain waktu mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau supportnya on cam ya sekarang ya kita foto dulu satu oke satu dua tiga page dua satu dua tiga page terakhir satu dua tiga oke oke Mbak Vos terima kasih sekali atas ketersediaannya sharing malam ini semoga di lain waktu Mbak Vos masih bersedia ya Mbak Ia karena beda banget ini vibrasinya ketika Mbak Vos langsung yang menjelaskan ke teman-teman kita jadi kayak bolak-balik kayak oh jadi ini oh jadi gitu jadi kayak miss sendiri jadi lebih yakin lagi sama Patricia jadi ada yang kurang pede sama Patricia jadi makin pede sekarang untuk jualan dan semoga apa namanya ilmunya Baroka Mbak Vos juga dapat di Rokahnya dari apa yang hari ini mudah-mudahan lebih semangat ya kita menyampaikan apa namanya manfaat kita ini sedang menyampaikan suatu manfaat yang betul-betul bisa menjadi solusi untuk mereka dan ini bukan hanya tentang bisnis tapi tentang memberi solusi memberi manfaat buat sebanyak-banyaknya orang amin 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 semoga besok sampai periode promonya habis kita bisa menjual beropera semuanya amin amin semangat mendengar manfaat borong sebanyak-banyaknya kasih edukasi banyak-banyaknya orang menjual benar-benar bagus sampai jumpa lagi di lain waktu sekali lagi terima kasih banyak salam kenal buat semuanya saya lagi ngapalin wajah-wajahnya terima kasih bapak terima kasih mbak mbak yang lainnya terima kasih ya sarangin terima kasih ummi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sukses sukses mbak sukses semuanya terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Makanya kita buat video